Artinya kalau pembatasan kendaraan itu dilaksanakan, kendaraan-kendaraan semata itu juga nggak boleh lagi berperas. Pembatasan tidak boleh perkecualian. Pembatasan harus untuk semuanya. Jadi kalau begitu, akan sulit. Itu dari aspek lingkungan. Dari aspek teknis. Yang kedua dari aspek sosial. Orang miskin itu biasanya membeli kendaraan second. Kendaraan second itu berarti usianya sudah tua. Kalau dibuatasi nanti pasti akan muncul seluruh. Yang boleh punya mobil hanya mereka yang kaya. Yang miskin tidak boleh mobilitas kendaraan. Dan itu tuh. Di undang-undang LLAC kan sudah ada soal pembatasan usia kendaraan. Tapi nggak berjalan juga. Kira-kira gitu. Jadi itu akan jadi isu baru soal pacar kendaraan. Jadi kalau misalnya kita kasih, kalau pacar kendaraannya turun, berarti THC TNI turun. Kan begitu. Kadang-kadang itulah maka agak sulit peraturan itu diimplementasikan. Undang-undang kan tidak harus dilaksanakan. Undang-undang tidak harus dilaksanakan. Jadi biarkan aja menjadi pasal. Soal implementasinya itu soal lain lagi. Kalau Jakarta kan sebetulnya anggota hukumnya udah bagus. Sekarang tinggal berdorong masyarakat mau menggunakan anggota hukum. Kalau kota lain seperti Badung, nah itu yang harus dilakukan adalah perbaikan anggota hukum. Karena sebagai kota metropolita di Badung itu anggota hukumnya boleh itu. Makanya harus dibuat yang bagus. Dan gitu. Kalau yang di Jakarta tinggal dorong masyarakat untuk menggunakan anggota hukum. Karena anggota hukumnya sudah bagus. Inilah.